Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK memecat Dr. Terawan Agusupotranto dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Terawan merupakan Kepala RSPAD Gatot Subroto, yang menerapkan terapi cuci otak atau brainwash yang menggunakan digital subtraction and geography. Alasan pemecatan tertuang dalam surat menyebutkan adanya pelanggaran etik serius. Akibatan Terawan mendapat sanksi pemecatan sementara selama 12 bulan. Berlaku mulai 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Tim Liputan melaporkan untuk NET.